Intro Hai bintang, Clara benar, kamu jangan sedih terus dong dan gak usah takut Bubu, kamu dengar cerita bintang tadi? Iya dong, aku dengar semua pembicaraan kalian Kalian tahu kenapa kalau kita tidur terkadang kita bermimpi? Enggak, memangnya kamu tahu Tahu dong, itu semua karena setiap orang itu memiliki alam bawah sadar Dan terkadang saat kita tidur, alam bawah sadar kita bekerja dan naik Makanya terjadilah mimpi Biasanya hal-hal buruk atau pengalaman baik dan buruk kita simpan di alam bawah sadar kita Terus, kenapa aku bisa mimpi dikejar anjing? Mungkin, karena kamu sangat takut sama anjing Dan kamu punya pengalaman tidak enak Tapi, alam sadarmu berusaha untuk memberanikan diri Sehingga ketika kamu tidur, alam sadar dan alam tidak sadarmu bertemu Sehingga terjadilah mimpi Oh, gitu ya Jadi, bisa saja karena bintang terlalu memikirkan untuk berani sama anjing Jadinya, dia kepikiran terus dan muncul di mimpinya Begitu? Iya, kurang lebih seperti itu Bubu, kamu tahu nggak sih dari mana turunnya hujan dan bagaimana hujan bisa turun? Mau dong, kalian mau tahu Mau dong, bu Ayo cepat ceritakan Iya, iya Jadi, hujan itu berasal dari air laut atau danau yang menguap karena terkena panasnya senar matahari Uap air itu berkumpul di udara dan membentuk awan Nah, jika awan tersebut sudah semakin besar atau tenuh dengan uap air Dan ketika awan itu tertiup angin Maka, uap air akan turun atau jatuh ke bumi menjadi air atau yang kita sebut dengan hujan Wow, jadi begitu ya proses terjadinya hujan Lalu, air yang turun akan kembali lagi ke laut atau ke danau kan, bu? Iya, benar sekali Tapi, sebagian ada juga yang terserap di tanah, pohon, dan bisa sebagai sumber kehidupan makhluk yang ada di bumi Makanya, kalau hujan itu jangan mengeluh Tapi harus disyukuri dan kita harus menjaga bumi kita Agar kalau hujan turun tidak akan menjadi bencana Loh, kok mengeluh seperti itu? Kalau puasa itu harus ikhlas Agar kita dapat pahala dari Allah Dan bukan saja pahala yang kita dapat Tapi juga manfaat lainnya Tuh, dengerin tuh bintang Manfaat puasa emangnya apa sih, bu? Dan kenapa kita harus puasa? Kan lapar, tiap hari harus puasa Puasa itu hukumnya wajib Puasa itu perintah dari Allah SWT Selain itu, puasa memang dianjurkan Karena manfaatnya baik bagi kesehatan tubuh kita Antara lain Meningkatkan beratangan tubuh Sehingga kita tidak mudah jatuh sakit Yang kedua, dapat mengeluarkan jat-jat yang tidak baik dari dalam tubuh Karena saat kita berpuasa Tubuh akan melakukan detoksifikasi Dan melakukan proses regenerasi sosial tubuh Sehingga jat-jat yang kurang baik akan dikeluarkan dari dalam tubuh Selain itu, puasa juga dapat menurunkan tingkat stres Sebenarnya masih banyak lagi manfaat dari baik puasa Dari segi spiritual, dari aspek sosial, kesehatan mental Iya bu, di sekolah juga sudah dijelaskan sama bu guru Bintang aja tuh yang gak dengerin Dengerin kok? Iya, cuma dengerin aja Tapi gak diamalkan Makanya puasanya jadi gak ikhlas gitu Sudah-sudah Kok malah jadi bertengkar sih? Mungkin hari ini memang berat untuk bintang Karena cuaca memang sangat panas Tapi tetap semangat ya bintang Insya Allah semuanya menjadi berkah Jangan sampai batal ya puasanya Kan sayang sudah jam segini Makanan dan minuman yang kamu bayangkan Akan terasa lebih nikmat untuk buka puasa nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya